Selamat siang, berjumpa kembali bersama saya, mahasiswa Universitas Nusit Jelana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sisiologi, atas nama Firanus Nanga. Di sini, saya akan membahas materi dari mata kuliah kajian masalah-masalah sosial dengan judul Komunitas yang beragam, Masalah Dengan Modal Sosial Modal Sosial, Keadilan dan Keberagaman Modal Sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Both Lying Alone, The Collapse and Revival of American Community. Tesis Modal Sosial telah terbukti sangat kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek modal sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya telah dirasakan dari pejabat politik tertinggi melalui lingkaran akademis dan organisasi komunitas lokal hingga warga negara Amerika pada umumnya. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar dalam waktu yang begitu singkat karena beberapa alasan. Pertama, ini merupakan pergeseran penting dalam fokus dalam teori politik barat, baik dari negara atau ruang antarbarga negara. Namun, tesis kapital sosial ini paralel dengan dua aliran pemikiran yang berpengaruh dalam teori demokrasi libera kontemporer, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Dalam kedua kasus tersebut, ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis bukan warga liberalisme, memegang hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang memiliki kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikansinya sangat besar. Intinya, paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan ruang di antara individu dan negara, menantang dua ideologi besar era modern, liberalisme dan sosialisme. Tetapi, modal sosial di tangan Robert Putnam juga kuat karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk membawa analisis kuantitatif yang keras dan kuantitatif dari komunitas melalui penelitian dari sejumlah besar data yang terkumpul tentang perilaku dan opini individu. Modal sosial tidak seperti versi filosofis dari komunitas dengan demikian dapat diukur, menurut Putnam. Dia berusaha untuk memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas tidak hanya didasarkan pada visi normatif atau perspektif dari masa lalu atau masa depan. Tetapi, pada teori masyarakat sipil yang berakar pada ilmu empiris dengan mengukur partisipasi dalam asosiasi sipil dan aktivitas sosial, mengubah sikap kepercayaan dan sikap resiprositas di masyarakat umum melalui survei longitudinal dan penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan pemilih dalam partai dan organisasi politik. Putnam menyediakan dahta untuk menopang teorinya secara empiris. Dengan demikian, tesisnya berpotensi mewakili perkembangan yang sama pentingnya dalam dunia ilmu sosial yang lebih luas. Yaitu, jembatan antara disiplin ilmu ekonomi yang berorientasi ilmiah dengan penekanannya pada hasil yang dapat diukur dan dianalisis. Agregat individu dan lebih fokus secara budaya atau normatif. Studi tentang politik, masyarakat, dan komunitas. Beberapa orang berpendapat bahwa saluran ini akan bekerja dua arah dengan membawa keunggulan kuantitatif yang kuat ke dalam studi masyarakat sekaligus membuka penelitian ekonomi terhadap variabel sosial yang sebelumnya dianggap asing. Modal sosial Modal sosial didefinisikan dalam sejumlah cara berbeda selama abad ke-20. L. Judson Hanifan, seorang pendidik Kristen Amerika di era progresif adalah orang pertama yang menggunakan istilah modal sosial pada tahun 1916. Definisinya memulai tradisi Amerika di ibu kota sosial literatur yang cenderung menekankan sifat fungsional modal sosial sebagai investasi di masa kini yang akan merauk keuntungan publik dan sewasta yang lebih besar di beberapa titik di masa depan. Dalam penggunaan frase modal sosial mengacu pada niat baik, persekutuan, simpati, dan pergaulan antara individu dan keluarga yang merupakan satu kesatuan sosial. Komunitas secara keseluruhan akan diuntungkan oleh kerjasama dari semua bagiannya Sementara individu akan menemukan dalam asosiasinya keuntungan dari bantuan, simpati, dan persekutuan dengan tetangganya Penyebab penurunan dalam teori modal sosial Setelah mempertimbangkan bukti untuk penurunan dan partisipasi sipil dan menilai validitasnya untuk wanita khususnya melalui pemeriksaan kelesuan dari asosiasi orang yang relevan Kami akan mempertimbangkan yang disarankan Putnam berada di balik keruntuhan komunitas Amerika Mengingat bahwa bab sebelumnya menyimpulkan bahwa mungkin tidak ada penurunan partisipasi sipil sama sekali seperti perubahan Orang mungkin bertanya Mengapa repot-repot dengan menjelaskan kausal Putnam? Ada dua alasan Yang pertama, selain penurunan partisipasi Analisis Putnam juga mencoba menjelaskan memberikan penjelasan kausal atau sebab-akibat atas penurunan kepercayaan Seperti yang dijelaskan dalam bab berikut Sementara, partisipasi mungkin hanya berubah Kepercayaan umum telah ditolak dengan jelas Sejauh mana analisis Putnam mungkin memberikan penjelasan untuk penurunan ini Membuat analisis saya tentang penyebab dalam bab ini perlu Kedua, penting untuk menganalisis penjelasan kausal ini dalam istilah mereka sendiri untuk melihat apakah mereka bertahan secara logis berdasarkan studi yang disediakan televisi untuk membandingkan dalam kaitannya dengan teori yang bersaing dan untuk membuat secara eksplisit asumsi apapun yang tersirat dalam analisis yang mungkin memiliki kerugian berdampak pada perempuan atau budaya minoritas keluarga karir ganda Kepercayaan sipil Perannya dalam teori modal sosial setelah memastikan bahwa ada kesenjangan dan penurunan kepercayaan sipil di Amerika Pertanyaan normatifnya adalah apakah penurunan atau kesenjangan seperti itu adalah hal yang buruk bagi Putnam dan ahli teori modal sosial Jawaban untuk pertanyaan ini sehubungan dengan penurunan adalah ya karena dua alasan Yang pertama adalah bahwa kepercayaan berfungsi sebagai barang instrumental dalam teori modal sosial bagi individu Kendaraan melalui mana partisipasi individu oleh individu terima menjadi rasa umum timbal balik dan kerjasama Ia adalah kunci utama dalam mengamankan banyak manfaat dari modal sosial Putnam berpendapat bahwa Batu ujian modal sosial Prinsip timbal balik umum meningkat dengan kepercayaan yang pada gilirannya menurunkan biaya transaksi kehidupan sehari-hari Aspek kepercayaan sipil ini penting bagi individu yang terlibat baik dalam aktivitas sipil dan transaksi ekonomi Dengan penurunan kepercayaan sipil kerjasama sosial dan ekonomi antara individu menjadi lebih sulit Dengan demikian penurunan kepercayaan barang memiliki efek instrumental negatif sehubungan dengan interaksi antar anggota komunitas Kepercayaan menurut teori modal sosial juga melayani kepentingan publik yaitu membuat komunitas lebih kohesif secara sosial dan atau secara sipil bersatu seperti yang disarankan oleh subtitle Bobling Alone Tujuan Putnam adalah kebangkitan komunitas Amerika dan bersatu Bukan hanya kemajuan individu dan partisipasi Selain itu penekanannya di seluruh buku ini adalah pada berkumpul anggota komunitas di sekitar akal sehat kehidupan sipil dan norma bersama Pertanyaannya menjadi bagaimana mendamaikan komitmen normatif terhadap kohesi sosial atau kesatuan sipil dengan komitmen metodologis terhadap individualisme Jawabannya adalah Kepercayaan mekanisme di mana jaringan sosial tidak hanya dapat memajukan tujuan pribadi dari kepentingan pribadi individu seperti dijelaskan di atas tetapi juga melayani tujuan persatuan sipil secara bersamaan Putnam berpendapat bahwa peningkatan kepercayaan dan kohesi akan mengurangi keretakan tatanan sosial Mari kita lihat masing-masing aspek kepercayaan sipil dalam teori modal sosial Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pemahperan materi kali ini telah selesai Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya